Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK hari ini dijadwalkan mendatangi rumah pribadi Irjen Verdi Sambo untuk melakukan asesmen terhadap istri Sambo Putri Candrawati. Asesmen dilakukan untuk menentukan permohonan perlindungan terhadap Putri Sambo diterima atau ditolak. Tim LPSK tiba di kediaman Verdi Sambo sekitar pukul setengah 11 siang tadi. LPSK memutuskan melakukan asesmen di rumah untuk memberi rasa nyaman terhadap Putri yang melaporkan diri sebagai korban pelecehan seksual. Sebelumnya kuasa hukum dan psikolog pribadi Putri meminta LPSK melakukan asesmen menyesuaikan waktu dan tempat mengingat kondisi Putri yang disebut masih trauma. Selain bertemu dengan Barada Eliezer dan penyidik di Baraskrim Pohri, LPSK hari ini juga memantau atau menemui istri Irjen Verdi Sambo Putri Candrawati untuk melakukan asesmen perlindungan saksi dan korban. Lalu bagaimana jalannya proses asesmen yang berlangsung di kediaman Verdi Sambo di kawasan Duren 3, Jakarta? Kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV, Dian Silitonga yang ada di sana sekarang. Dian, asesmen akhirnya bisa dilakukan hari ini? Setelah beberapa waktu lalu sempat harus menunggu kondisi kesehatan dan psikologis Putri Candrawati yang dikatakan masih mengalami trauma. Nah apakah ini artinya kondisi psikologis Putri hari ini sudah membaik? Ya kemungkinan kondisinya sudah membaik dibandingkan dengan sebelumnya Radi karena seperti yang Anda sampaikan bahwa asesmen psikologis yang hendak dilakukan terhadap Putri Candrawati ini beberapa kali gagal begitu ya karena memang dikatakan kondisi psikologisnya masih terguncang. Nah kami pantau tadi memang sekitar 50 menit yang lalu hampir satu jam berlalu tim LPSK ini memang sudah tiba di kediaman Putri Candrawati. Tadi kami melihat beberapa staff begitu ya sekitar 3-5 orang turun memasuki kediaman Putri Candrawati. Tentu saja tujuannya adalah untuk melakukan asesmen psikologis. Nah asesmen psikologis ini tentu saja penting dilakukan oleh LPSK ya untuk bisa menjadi alat ukur begitu ya pertimbangan apakah nantinya permohonan perlindungan dari Putri Candrawati ini bisa dipenuhi atau tidak. Nah kalau kita ingat seperti yang juga tadi Sunda Anda sampaikan Radi bahwa memang kedatangan LPSK ke rumah Putri Candrawati ini memenuhi permintaan dari pihak Putri Candrawati yang sebelumnya memang meminta kepada pihak LPSK agar asesmen psikologis ini bisa dilakukan menyesuaikan kondisi Putri Candrawati begitu ya. Jadi untuk memberi kenyamanan kepada Putri akhirnya LPSK bersedia untuk mendatangi kediaman Putri Candrawati jadi pemeriksaan atau asesmen psikologisnya tidak dilakukan di gedung atau di kantor LPSK. Nah sebelumnya juga memang LPSK pernah mengatakan kepada saya bahwa kedatangan dari psikolog pribadi Putri Candrawati ini meminta kepada pihak LPSK agar menerima hasil asesmen yang sudah mereka lakukan supaya bisa dijadikan acuan untuk tolak ukur apakah Putri Candrawati ini bisa mendapatkan perlindungan atau tidak. Tetapi sekali lagi disampaikan sesuai dengan undang-undang kerja LPSK adalah harus secara langsung bertemu dengan pemohon melakukan asesmen ini untuk mendengar langsung apa yang terjadi begitu ya sekali lagi untuk memutuskan apakah nanti asesmennya ini bisa diterima atau ditolak. Ya Dian apakah Anda juga saat ini punya informasi apa saja nantinya materi asesmen yang akan dilakukan LPSK kepada istri Ferdi Sambo Putri Candrawati? Ya secara umum secara garis besar tadi disampaikan tadi tentu tim dari LPSK psikiater internalnya ini akan mewawancarai Putri Candrawati ya hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa 8 Juli yang lalu yang akan didalami adalah kronologisnya apa yang dialami oleh Putri Candrawati kemudian untuk mengukur kondisi psikolog begitu ya seberapa traumatisnya. Tentu hal-hal ini diperlukan untuk sekali lagi menjadi bahan dasar atau tolak ukur bagi LPSK untuk menerima atau menolak permohonan perlindungan. Nah seperti apa mekanisme asesmennya? Saya akan ajak kita untuk mendengarkan penjelasan dari juru bicara LPSK Rulinovian berikut ini. Di sini termasuk juga di dalamnya itu melakukan wawancara sebetulnya ya, tidak hanya psikologis tetapi juga wawancara. Agar kita bisa paham keterangan dari pembersangkutan berdasarkan permohonannya ini apa. Asesmen itu kan dilakukan psikolognya LPSK ya, ahli dari LPSK atau ahli yang di-hire oleh LPSK gitu. Nah itu melakukan wawancara asesmen psikologis terhadap yang bersangkutan. Sebetulnya ini baru tahap awal karena kita belum, yang gak bisa mungkin, gak mungkin orang bisa menyimpulkan dalam satu kali pertemuan itu gak bisa. Ada teknologi, eh teknologi, ada teknik-teknik ya metodologi yang dilakukan psikolog dan juga ada standar LPSK di dalam pengurusan itu. Radi meskipun saat ini tim LPSK sudah berada di rumah Putri Candrawati tapi kita masih akan menunggu apakah betul asesmen psikologisnya berjalan sesuai dengan rencana atau nanti ada kendala. Karena selain asesmen psikologis juga nantinya LPSK akan melanjutkan kepada asesmen-asesmen selanjutnya. Jadi kita nantikan nanti seperti apa penjelasan dari LPSK terkait dengan asesmen yang dilakukan hari ini terhadap Putri Candrawati di kediamannya. Radi. Ini juga terkait laporan Putri Candrawati bahwa dirinya diduga mengalami kekerasan seksual. Apakah itu betul? Laporan ini sesuai dengan fakta? Ini juga akan tentunya ditentukan oleh hasil asesmen dan juga nantinya pemeriksaan terhadap Putri Candrawati oleh pihak kepolisian. Terima kasih Dian Silitonga dari kediaman Verdi Sambo di kawasan Durian 3 Jakarta Selatan.